Sudah resmi bercerai, kini hubungan Alvin Faiz dengan Larissa Chow kembali memanas. Bahkan kini Alvin Faiz belak-belakan mengaku pernah diselingkuhi oleh Larissa Chow. Alvin Faiz menyebut saat masih menjadi istrinya, diam-diam Larissa Chow sering mengajak ketemuan dan teleponan dengan pria lain. Suami Henny Rahman ini mengaku nekat membongkar perselingkuhan Larissa Chow lantaran kesal dengan tingkah sang mantan. Dia mengaku sudah lelah karena selama dua tahun ini selalu jadi bulan-bulanan netizen. Kekesalannya memuncak setelah keluarganya juga ikut diserang, termasuk ibu mertuanya. Alvin Faiz juga membagikan bukti unggahan hujatan netizen dalam Instagram ibu mertuanya. Alvin Faiz meminta netizen untuk melihat kembali siapa di antara dirinya dan Larissa Chow yang kerap mengumbar masalah di sosial media. Untuk itu, Alvin Faiz pun membela diri dengan mengungkap dugaan perselingkuhan Larissa Chow yang selama ini disimpannya rapat-rapat. Suami Henny Rahman itu mengatakan bahwa dirinya memiliki cukup bukti untuk membuktikan perselingkuhan Larissa Chow. Bahkan dia mengungkap jika perselingkuhan itu sudah terjadi sejak 2017. Mengejutkannya, Alvin Faiz menyebut jika baru-baru ini dia dihubungi oleh tiga pria sekaligus yang mengaku pernah diajak ketemuan oleh Larissa Chow. Fakta tersebut juga sempat membuatnya shock. Dari semua bukti itu, Alvin Faiz lantas meminta Larissa Chow untuk introspeksi diri. Dia akhir curhatannya, Alvin Faiz menyarankan agar Larissa Chow kelak tak menyakiti pria seperti yang dilakukan padanya sekarang. Terima kasih telah menonton!